Intro 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 Halo, ini saya Senang sekali Bisa secara langsung memunculkan implementasi layanan sertifikat elektronik di 29 Kabupaten Kota atau 29 kantor Pertanahan seprovinsi Jawa Tengah. Ini artinya melengkapi yang sebelumnya sudah operasional itu di 6 kantor Pertanahan, jadi total 35 sejawa Tengah. Terima kasih kepada Pak Juru yang telah menyesuaikan kegiatan hari ini. Di acara Ganti Kantor Pertanahan, termasuk juga Kepala, Karnwil, DPN, Jawa Tengah, Bandwi, kami ingin yakinkan bahwa layanan Pertanahan di Jawa Tengah ini semakin baik, dimana dengan sistem digital, sistem elektronik, semua semakin cepat, semakin efisien, semakin berat-berat, stabil, mencegah terjadi dan terjadinya praktik-praktik yang tidak baik dan juga mengegagat. termasuk masyarakat dan pemerintah di negara. Oleh karena itu, saya berharap dengan semakin banyak ilmuwan yang disini, maka pelayanan Pertanahan ini bisa dilakukan dengan semakin profesional dan lebih baik lagi jumlahnya. Terima kasih tadi, apa yang dilakukan? Ya, sebetulnya kebetulan data kami belum terintegrasi ke sistem KDNS kemarin. Sehingga masih dikelola secara mandiri, tetapi kami juga tentunya menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran sangat berharga bahwa semua sistem yang sempatnya digital itu memiliki keretana, memiliki ancaman dari serangan-serangan cyber. Cyber attack ini kan selalu menghentui siapapun, berbagai negara, berbagai institusi, pemerintah, maupun korporasi, maupun perorangan. Kami Kementerian ATBP harus semakin meningkatkan sistem keamanan digital ini. Keamanan cyber ini tentunya saya juga telah melakukan langkah-langkah taksis secara langsung dan kita kontrol semuanya. Yang memang menjadi tantangan karena ATBP ini kan juga bukan menyentikan pusat, tapi di seluruh tingkatan wilayah, ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Tapi kami berharap bahwa sistem yang terus kita jaga ini bisa melindungi data data itu. Tadi sudah kita jaga dengan baik, tapi kami selalu harus melakukan evaluasi karena tidak boleh lengah dan terus harus mengupdate sistem. Karena sekali lagi kejahatan di dunia maya ini semakin berkembang juga. Jadi aktor-aktornya pun semakin memiliki kapasitas untuk melakukan serangan-serangan. Kita harus jaga itu semua dan jelas. Jadi aku mencoba backup secara berkala ya? Yes, harus iya. Backup itu harus menjadi sebuah sistem yang memang benar-benar harus kita kontrol bersama-sama. Jangan sampai lembut. Jadi pagi ini kami ikuti agenda dan saya berikan Pak Menteri ATBP NRI dalam rangka nama launching. pelayanan kami berbasis elektronik. Jadi tadi memang disampaikan ada 29 kabupaten kota yang akan melaksanakan pelayanan berbasis elektronik. Tentunya kami dari Pemkok di Jawa Tengah berterima kasih, mengapasiasi dan tentunya mendukung ya. Mendukung pelayanan berbasis ini. Yang jelas ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini akan mempermudah masyarakat untuk pengurusan, pengurusan sertifikasi tanah. Jadi akan memperlukan pemudahan lebih efisien, lebih efektif dan juga yang jelas adalah menurangi daripada hal-hal yang tidak baik. Ini adalah suatu orang yang sangat bermanfaat. Nah ini harapan kami tetunya dengan apalagi dan pelayanan mereka ini akan menambah yang memang sudah saatnya, zaman ke depan ini berbasis elektronik. Dan kita akan memberikan nilai, nilai ekonomi tadi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.